I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pembalap MotoGP Mark Marquez mulai memberikan kode soal tim mana yang bakal menarik perhatiannya. Mark Marquez masih menjadi sosok yang banyak dibicarakan belakangan ini. Pasalnya, ex-pembalap Honda itu akhirnya kembali tampil kompetitif bersama motor barunya. Marquez yang dulu mengalami masa-masa sulit bersama Honda, kini kembali bersaing di barisan terdepan dan sukses meraih posisi podium di MotoGP Spanyol pekan lalu. Berkat penampilannya yang kembali garang, Mark Marquez disebut-sebut mulai diminati oleh tim lain menjelang kontraknya yang akan berakhir dengan Gresini Racing tahun ini. Dengan hasil bagus yang dicapai, Mark Marquez mendadak punya kans promosi ke Ducati, semua orang berharap jika Mark Marquez yang akan jadi tandem Francesco Bagnaia di musim MotoGP 2025 mendatang. Mark Marquez langsung masuk radar bursa pembalap baru Ducati untuk 2025. Francesco Bagnaia juga merasa Mark Marquez akan bisa berkontribusi besar ke depannya. Tim pabrikan Italia itu masih mempertimbangkan pebalap keduanya setelah memperpanjang kontrak Bagnaia sampai 2026. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez, menyatakan bahwa lebih dari satu tim yang mencoba mendekatinya untuk berkolaborasi di MotoGP 2025. Meski musim kompetisi 2024 masih baru berjalan 4 seri, Marquez tak memungkiri bahwa diskusi dengan tim-tim lain sudah dimulai. Seperti yang diketahui, usai membela Repsol Honda selama 11 tahun, Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini. Kontraknya hanya terikat dengan Gresini dan berdurasi setahun, tanpa ikatan dengan Ducati Corset. Durasi kontrak yang singkat ini membuat Marquez bisa mempertimbangkan opsi lain untuk 2025. Terkait hal tersebut, beberapa tim seperti Aprilia, Pramak hingga Ducati Lenovo kabarnya bisa menjadi tempatnya berlabuh. Mark Marquez sendiri sudah memberi kode bahwa dia menginginkan motor spesifikasi pabrikan. Tapi, Pramak tampaknya sudah tercoret dari daftar tim yang diminati Marquez. Lewat wawancara bersama media Spanyol, Marquez seolah mengindikasikan bahwa ia tak hanya sekadar menginginkan motor pabrikan tapi juga tim pabrikan. Sementara Pramak yang kini menaungi Jorge Martin dan Franco Morbidelli bukanlah tim pabrikan. Walau begitu, Marquez tak menampik bahwa Pramak adalah tim yang bagus. Pramak adalah tim yang hebat yang memiliki motor pabrikan dan menunjukkan bahwa mereka mampu bertarung untuk sebuah juara dunia, tapi itu bukan tim pabrikan, tutur Marquez. Itu adalah tim satelit yang bagus, tapi bukan sebuah tim pabrikan, tambahnya. Marquez juga menjelaskan bahwa masih belum ada komitmen apapun soal kontrak tahun depan. Terlepas dari masalah kontrak, Marquez kini harus kembali fokus mempersiapkan diri untuk seri MotoGP Perancis yang akan berlangsung pada tanggal 12 Mei mendatang. Mark Marquez punya kans promosi ke Ducati. Semua orang berharap jika Mark Marquez mampu jadi tandem Francesco Bagnaia. Mark Marquez masuk bursa pebalap baru Ducati untuk 2025. Francesco Bagnaia merasa Marquez akan bisa berkontribusi besar ke depannya. Tim pabrikan Italia itu masih mempertimbangkan pebalap keduanya setelah memperpanjang kontrak Bagnaia sampai 2026. Belakangan ini ada dua opsi yang menguat, yaitu memilih di antara Marquez atau Jorge Martin. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez, menyatakan bahwa lebih dari satu tim yang mencoba mendekatinya untuk berkolaborasi di MotoGP 2025. Meski musim kompetisi 2024 masih baru berjalan 4 seri, Marquez tak memungkiri bahwa diskusi dengan tim-tim lain sudah dimulai. Seperti yang diketahui, usai membela Repsol Honda selama 11 tahun, Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini. Kontraknya hanya terikat dengan Gresini dan berdurasi setahun, tanpa ikatan dengan Ducati Corset. Durasi kontrak yang singkat ini membuat Marquez bisa mempertimbangkan opsi lain untuk 2025. Marquez mengakui bahwa seri Spanyol dan seri Perancis menjadi masa-masa krusial bagi banyak pembalap dalam menentukan masa depannya, karena saat itulah diskusi dan negosiasi biasanya mulai dijalankan. Lalu, tim mana saja yang mendekati Marquez? Semakin kompetitif, makin banyak pabrikan yang melirik. Marquez pun diduga sedang diincar oleh General Manager Ducati Corset, Gigi Daligna, untuk ditandemkan dengan Peko Bagnaia di Ducati Lenovo Team. Selain itu, Marquez juga dikabarkan bisa merapat ke Aprilia Racing, mengingat Alex Espargaro sudah memberikan sinyal niatan pensiun. Selain itu, dari tim Pramak Racing pembalap Jorge Martin masih stabil sejak menjadi runner-up musim lalu. Pebalap Pramak itu memuncaki klasemen MotoGP sementara dengan 92 poin, 3 kali menang dalam total 8 balapan pertama, dan hanya sekali reti-ret usai jatuh di Jerez akhir pekan lalu. Di sisi lain, Mark Marquez tampil mengesankan di musim debutnya bersama Gresini. Juara dunia 8 kali itu kompetitif usai 2 kali finish kedua di sprint, dan sekali menjadi runner-up di balapan utama di Jerez. Pada balapan terakhir yang disebut, Marquez menyedot perhatian besar. Meski memakai GP23, versi Desmosedici yang lebih lawas, The Baby Alien mampu bertarung sengit melawan Peko Bagnaia pada putaran-putaran terakhir. Aku tidak tahu, Mark datang dari 12 tahun di tim Honda, dan aku yakin dia bisa berkontribusi sesuatu pada sebuah tim pabrikan seperti Ducati. Namun, untuk sekarang kami sudah sangat kompetitif, sahut juara dunia MotoGP back-to-back ini. Kami sangat memperhatikan setiap detail. Kami di level yang sangat tinggi, jadi Marquez akan beradaptasi dengan baik pada situasinya, Bagnaia menambahkan dikutip autosport. Ducati dikabarkan baru akan memastikan tandem Bagnaia setelah MotoGP Italia, awal Juni mendatang. Well, kita lihat saja, kita lihat saja, ya. Di antara sekarang dan dua bulan ke depan bursa pebalap akan lebih stabil dan kita akan bisa sedikit melihat masa depannya, sahut Jamie Martinez, manajer Mark Marquez. Dorong KTM duetkan Mark Marquez dengan Pedro Acosta, Jorge Lorenzo, itu bakal luar biasa. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, mendorong Red Bull KTM untuk segera merekrut Mark Marquez untuk musim 2025 mendatang. Lorenzo percaya Marquez akan cocok dengan motor RC, 16 milik KTM, terlebih jika bisa berduet dengan Pedro Acosta, maka Lorenzo menilai itu akan menjadi tim yang luar biasa. Belakangan ini ramai rumor yang menyebut kalau KTM ingin menduetkan Mark Marquez dengan Acosta. Mereka berencana duet tersebut mengisi kursi tim pabrikan. Kita tahu, saat ini ada Brad Binder dan Jack Miller di kursi tim pabrikan. Itu artinya, KTM harus merelakan dua pembalapnya ini untuk turun ke gas-gas tag 3. Tapi di sisi lain, Lorenzo akan sangat keheranan jika KTM tak ingin mencoba ambil langkah menduetkan Marquez dengan Acosta di tim pabrikan. Menurutnya langkah itu perlu dilakukan meskipun harus merelakan Binder turun ke tim satelit. Saya akan terkejut jika KTM tidak mencoba membuat tim impian dengan Acosta, kata Lorenzo, dilansir dari Crash, Senin, 8 April 2024. Secara olahraga, ini akan luar biasa, meskipun itu berarti mentransfer Binder ke tag 3 gas-gas. Tetapi jika Anda memiliki kesempatan seperti itu, kenapa tidak, sambungnya. Binder sendiri merupakan rider andalan KTM. Saat ini saja, dia sedang duduk di posisi dua kelas men MotoGP 2024. Pembalap Afrika Selatan itu juga sempat menjadi penantang gelar juara di musim lalu kendati akhirnya harus finis di peringkat 4. Marquez dan Acosta menjadi dua nama yang hangat menjadi perbincangan. Pasalnya, dua pembalap ini memulai kompetisi balap MotoGP 2024 dengan sangat ciamik. Terlebih lagi, KTM memang dirumorkan sudah lama tertarik dengan The Baby Alien, julukan Marquez. Saat ini The Baby Alien tengah membela Gresini Ducati selama satu musim. Tak menutup kemungkinan jika selepas musim 2024 dirinya akan berlabuh ke tim pabrikan lain. Atau bahkan naik ke kursi tim pabrikan Ducati jika performanya menjanjikan.